Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Pemilik toko kelontong ditemukan tewas bersimbah darah Libur Imlek, Pantai Anyer menjadi primadona wisatawan Di kawal TNI Pori, KPU distribusikan logistik pemilu ke pulau terluar Intro Warga desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Padegelang, Geger Setelah mendengar salah satu warga di desa mereka ditemukan tewas bersimbah darah Di warung tempat usahanya Korban bernama Siva tewas dengan luka senjata tajam Polisi yang datang ke lokasi juga langsung memasang garis polisi di sekitar PKP Suami dan ayah korban tidak kuasa menahan kesedihan Bahkan jatuh pingsan dan langsung ditenangkan warga Korban yang merupakan pemilik warung kelontong sedang menjaga toko seorang diri Selain tewas dibunuh, berdasarkan hasil penyelidikan Polisi juga memperkirakan ada unsur perampokan dalam kasus tersebut Kita mendapatkan informasi bahwa ada sosok mayat perempuan yang kita duga adalah perampokan yang menyebabkan kematian Untuk yang lain-lain kerugian, pelaku masih dalam tahap penyelidikan Menurut kepala desa, sebelum ditemukan tewas, terdapat dua orang pembeli yang datang ke warung milik korban Salah satu pembeli diduga merupakan pelaku perampokan dan pembunuhan Melihat dari keterangan saksi tadi itu, bahwa ada salah satu anak gadis mau belanja Melihat salah satu ada motor disini, lagi belanja juga katanya Cuman karena kata si pak, tolong dong ngantri belanjanya satu-satu gitu Oh itu menurut saksi ya? Saksi, ya dia akan balik dulu, ternyata dia pulang lagi, mau belanja, mau beli lagi, mau belanja itu tersebut Ternyata udah pekerja dia Usai kejadian, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk menjalani otopsi Arniel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Setelah sempat kabur ke Kota Serang dan Bekasi, Jawa Barat Reskrim Pores Pandeglang akhirnya menangkap pelaku pembunuhan pemilik toko kelontongan di Kecamatan Bekarjaya, Kabupaten Pandeglang Pelaku bernama Syahril berusia 18 tahun, merupakan warga Kecamatan Cimanu, Kabupaten Pandeglang Pelaku ditangkap setelah sebelumnya polisi melakukan olah TKP dan menemukan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian Pelaku ditangkap di Kota Serang setelah sempat kabur ke Bekasi Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pelaku merampok dan membunuh karena membutuhkan uang sebesar 300 ribu rupiah untuk mengganti uang milik kakaknya yang terpagai Pelaku diduga sudah berniat melukai korbannya karena sudah menyiapkan senjata tajam Berdasarkan hasil otopsi, pelaku menusuk korban dua kali di bagian punggung dan dua kali di leher Setelah korban tewas, pelaku kemudian mengambil uang sebesar 200 ribu rupiah dan satu unit ponsel milik korban Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita ponsel milik korban, dua baju pelaku, satu motor, dan pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban Pukul 1 WIB, satu pagi, pelaku ini kita dapati sedang berada di Serang Tepatnya di sekutaran Bundaran Patung di Kota Serang Kemudian kita tanyakan, yang pelaku ini sempat melarikan diri Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang Tim Sar gabungan akhirnya menemukan Jasad Mehmed, seorang kakek berusia 90 tahun warga kampung Muara Kebon Kelapa, Kelurahan Muara, Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas, Bitung Lebak Yang terpeleset dan tenggelam di Sungai Ciberang, saat korban sedang memperbaiki pipa paralon mesin pompa air yang rusak Korban pertama ditemukan oleh Tim Sar sekitar 50 meter dari titik awal tenggelam Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Sebelumnya korban bersama salah satu saudaranya sedang memperbaiki pipa paralon mesin pompa air yang rusak Namun hampir setengah jam korban tidak bersuara Karena curiga, saudaranya pun memanggil dan korban sudah tidak ada di belakang rumahnya Warga pun langsung mencari dan melaporkan ke aparat kepolisian Agus Reza, Kasih Kedaduratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebak, mengatakan Setelah melakukan pencarian, akhirnya korban dapat ditemukan pada radius 50 meter dari lokasi kejadian Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan Dikarenakan pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi Arnil Maranus dan saya pun melaporkan dari Kabupaten Lebak Rumah dua lantai di perumahan Puri Bintaro Hijau kecamatan Pondok Arintanggerang Selatan Hangus terbakar Api dengan cepat membesar karena banyak barang yang mudah terbakar Sejumlah warga yang lain panik dan khawatir api akan merembet ke rumah mereka Menurut sejumlah saksi mata, api pertama kali muncul dari mesin AC yang berada pada lantai dua rumah Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh bagian lantai dua rumah Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar Proses pemadaman sempat terkendala oleh banyak kewarga yang datang dan berkerumun di sekitar lokasi Hingga membuat petugas kurang leluasa dalam bergerak Rumah, rumah dua lantai, jadi lantai dua yang terbakar Dugaan sementara dari? Kita dapat informasi itu untuk dugaan, posleting dari AC Ya untuk saat ini kita sudah, Alhamdulillah kita sudah bisa memadamkan Namun petugas Damkar mendapatkan perawatan akibat banyak menghirup asap saat proses pemadaman Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi Beruntung tidak ada korban jiwa dalam periswa tersebut Namun kerugian pemilik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan